Semua orang yang dirasa hormat saya. Ratusan masa pemuda Pancasila, Jumat malam memadati Galeri UMKM, Taman Sari Kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, guna menghadiri pelantikan Majelis Pengurus Cabang atau MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkal Pinang, periode 2016-2019. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar pemuda Pancasila. Pelantikan MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkal Pinang langsung dilakukan oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Bangka, Belitung, Ansori yang didampingi beberapa pengurus MPW Pemuda Pancasila lainnya. Ketua Pemuda Pancasila Kota Pangkal Pinang, Fahrizan, yang baru dilantik mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan kerja nyata untuk berbuat yang terbaik dalam membangun negeri. Yang pasti sesuai dengan misi kami, kami akan melakukan kerja nyata bukan hanya dengan kata-kata, itu yang kami awal dari awal. Berarti ini langkah awal kami untuk melangkah ke depan, karena dengan rekan-rekan bisa lihat sendiri dengan aksi-aksi apa yang telah kami lakukan sebelum pelantikan. Nah, dengan legalitas ini kami akan melangkah lagi, akan lebih baik. Sebelumnya berbagai kegiatan sosial sudah dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kota Pangkal Pinang, salah satunya adalah berpartisipasi dalam membantu para korban banjir yang melanda kota Pangkal Pinang beberapa waktu lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangkal Belitung, Haryanto melaporkan.